Kejadian di Buk Renteng, tepatnya di bawah pohon randu alas di atas sungai. Saya tidak tahu ini sungai apa. Ini adalah sungainya, sebatanya pohonnya di atas sungai. Pohon randu alas yang dari dulu terkenal keangkerannya. Namun, kenapa ini bisa terjadi sebuah mobil Luksio bisa masuk ke selokan yang berada selokannya itu di atas, yaitu ini Buk Rentengnya. Nah, ini kronologinya kurang tahu apa ini karena tempatnya yang dari dulu kondang angkernya sehingga bisa kejadian seperti ini. Di atas sungai, di atas jembatan, di dalam selokan ada sebuah mobil Dayatsu Luksio bisa naik dan masuk selokan. Ini baru dievakuasi. Ini kejadian setelah jam 1 siang. Nah, ini kacanya pecah. Ini kronologinya kurang tahu, silakan yang tahu bisa dilengkapi. Bagaimana kronologinya kok bisa. Ini sudah ditarik, tim evakuasi dari Basarnas. Ini kurang lebih nanti mengangkatnya hampir 200 meter perjalanan sampai tempat naik. Namun, tidak tahu kenapa kok bisa kejadian seperti ini. Nah, ini di atas Buk Renteng ini, teman-teman. Buk Renteng tempel. Sleman. Sebuah mobil Luksio. Masuk ke dalam selokan yang berada di atas sungai dan di atas jalan. Tempatnya di bawah pohon rambu. Terkenal winged dan hanker di sini. Memang kalau malam di sini ada siup-siup bagaimana kalau melewati jalan ini. Ini tempatnya di Balangan. Balangan ke utara. Ketemu Buk Renteng. Ya, di sinilah kejadiannya. Silakan dilengkapi, teman-teman yang tahu kronologinya tadi. Ini sejauh ini mau diparik. Ini yang menonton sangat banyak.